Ini pertempuran yang sulit, tapi para pejabat Amerika mengatakan ada kemajuan dalam melawan militan ISIS karena lebih dari 6 juta orang di Irak dan Suria tidak lagi tinggal di wilayah yang dikendalikan kelompok teror itu. Utusan khusus Presiden Amerika Brett McGurk memperingatkan upaya harus dilanjutkan. Dan saat militan ISIS mundur, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov memperkirakan akan lebih banyak pertempuran. Dalam pertemuan dengan para Menteri Afrika di Sidang Umum PBB pekan lalu, Presiden Donald Trump menjanjikan bantuan Amerika dalam pertempuran yang terus berlangsung melawan kelompok teroris di benua tersebut. Serentetan serangan teroris di Eropa mengindikasikan ancaman itu terus mengambil bentuk baru, menurut Presiden Uni Eropa Donald Tusk. 2017 menunjukkan bahwa Daesh sebagai entitas teritorial tersebut di benua tersebut. Itu berita yang baik. Tidaknya, menurutkan atas teroris teror juga di Eropa menunjukkan bahwa perangannya terus berlangsung. Serangan terorisme bukan hanya terjadi di daeratan Eropa, tapi sejumlah negara di ASEAN juga telah menjadi sasaran aksi terorisme, bahkan secara berulang kali. Perdana Menteri Bangladesh Sehashina mengutarakan pengalaman pribadinya menjadi sasaran serangan teroris. Sementara Presiden Afganistan Ashraf Ghani mengatakan konflik di negaranya sudah lama dipandang sebagai perang saudara. Menurut Tiongkok dan Rusia menekankan, para pemimpin dunia perlu memerangi terorisme secara bersama, tanpa menggunakan apa yang mereka sebut sebagai standar ganda, atau mengaitkan terorisme dengan satu kelompok etnis atau agama tertentu. Dari Washington, demikian laporan tim VOA.